Dari dua perusahaan terlibat bentrokan terkait sengketa lahan di kawasan kembangan Jakarta Barat. Dua orang terluka parah dan harus mendapatkan perawatan medis akibat bentrokan ini. Inilah rekaman amatir atau video amatir yang menggambarkan bentrokan antara dua kelompok masa dari dua perusahaan yang berlangsung di lahan kosong di lapangan Pondok Cabe Kembangan Utara Jakarta Barat. Diduga bentrokan antara dua kelompok masa ini terkait dengan sengketa lahan. Dengan menggunakan senjata tajam, batu dan kayu, kedua kelompok masa ini saling serang hingga mengakibatkan korban luka-luka. Dua korban yang mengalami luka hingga kritis harus dirawat ke rumah sakit Puri. Korban diketahui merupakan salah satu dari pihak yang terlibat sengketa lahan. Untuk dari bentrokan tersebut, polisi menggelar mediasi dan meminta kedua belah pihak berdamai serta bersepakat. Tak lupa, kedua pihak diminta juga untuk membuat surat pernyataan dan kesepakatan tidak beraktifitas apapun di objek sengketa sampai ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Yang permasalahannya adalah adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dari PT. BBH kemudian dengan PT. SKJM. Bahwa permasalahannya adalah masing-masing pihak itu mengklaim memiliki alas hak di objek tanah tersebut. Membuat kegiatan mediasi antara kedua belah pihak perwakilan di pose kebangan untuk melakukan perdamaian dan kesepakatan. Jadi kedua belah pihak membuat surat pernyataan dan sepakat untuk membuat surat pernyataan dan kesepakatan.